Have you ever felt? Are you listening? Prilly Latukon Sina sudah identik dengan gaya rambut panjang. Sudah lama ia petah dengan model rambut panjang terurai. Bahkan saat para selebriti banyak mengganti model rambut menjadi pendek pada tahun 2017 lalu, wanita 21 tahun itu tetap konsisten dengan gaya rambutnya. Namun, ada yang berbeda dengan gaya rambut Prilly Latukon Sina memasuki tahun 2018. Meski bisa dibilang terlambat mengganti gaya rambut menjadi pendek, Prilly Latukon Sina akhirnya tampil fresh tak lama setelah tahun baru. Pada akhir Januari 2018, pemain film Danur itu memotong rambut panjangnya menjadi pendek sebahu. Penampilan barunya terlihat setelah ia mengupdate foto di akun Instagram dengan gaya rambut yang berbeda. Ya, benar saja, Prilly Latukon Sina akhirnya tampil dengan model rambut baru pendek sebahu. Sontak keputusan mantan kekasih rahasia itu menimbulkan spekulasi bahwa dirinya telah latah alias ikut-ikutan tren selebriti lain. Tentu saja hal itu dibantah oleh Prilly Latukon Sina. Ditemui dalam konferensi pres film Danur II Selasa 6 Februari 2018 di kawasan Jakarta Selatan, Prilly Latukon Sina mengungkapkan alasannya mengganti model rambut dari panjang menjadi pendek. Pusan sama rambut panjang makanya ganti jadi rambut pendek. Celetuk gadis berdarah ambon ini singkat. Sejauh ini, Prilly Latukon Sina mengaku nyaman tampil dengan rambut pendek. Menurutnya, gaya rambut pendek lebih ringan dan mudah dirawat. Selain itu, dengan rambut pendek yang merasa lebih fresh dan terlihat lebih mudah. Gaya rambut baru Prilly Latukon Sina ini mendapat sambutan positif dari netizen. Mereka tidak hanya memuji, bahkan menilai dengan rambut pendek sebahu, Prilly Latukon Sina terlihat mirip Selena Gomez. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe di channel ID Artis. Terima kasih dan salam.